...telah terjadi kecelakaan maut yang melibatkan tiga kereta api di kota Balasore, negara bagian Odisha Timur, India. Insiden naas tersebut terjadi pada hari Jumat 2 Juni 2023 kemarin malam. Sesaat setelah kejadian hingga saat ini jumlah penumpang yang dilaporkan tawas dan luka-luka terus mengalami peningkatan. Hingga hari ini 3 Juni 2023 saat berita ini ditulis, dilansir dari saluran berita lokal India NDTV tercatat 288 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, lebih dari seribu orang terluka dalam tabrakan yang melibatkan-melibatkan tiga kereta api tersebut. CNN menulis, saat ini tim penyelamat di India tengah berjuang keras untuk menemukan korban selamat. Tim penyelamat juga memperkirakan jumlah korban tewas akan terus meningkat. Pasalnya, banyak orang diperkirakan masih terjebak di bawah gerbong yang terbalik. Sementara itu, Kepala Sekretaris Negara bagian Odisha, Pradeep Jena, mengungkapkan kecelakaan ini melibatkan tiga kereta pada Jumat 2 Juni 2023, pukul 19 waktu setempat. Kecelakaan ini berawal dari satu kereta, yaitu Salimar Chennai Koromandel Express yang tergelincir, dikutip dari BBC. Kemudian kereta lain, yaitu Horah Superfast Express yang berlawanan arah dari Esvanpur ke Horah Menabrak Gerbong yang terbalik. Sementara itu, kereta barang yang sedang berhenti di lokasi juga terlibat dalam kecelakaan ini. Namun hingga saat ini, penyebab insiden sedang diselidiki. Dalam video dan foto yang beredar menunjukkan situasi yang kacau dan keputusasaan setelah peristiwa itu terjadi. Apalagi kecelakaan yang melibatkan dua kereta penumpang dan satu kereta barang ini disebut sebagai kecelakaan terburuk di India akhir-akhir ini. Sejumlah mayat terlihat tergeletak di samping kereta yang hancur. Sementara petugas polisi dan korban selamat berdiri di dekatnya. Barang-barang pribadi milik penumpang terlihat berserakan di dalam gerbong. Dan kaca-kaca jendela hancur dan gerbong kereta telah terkoyak. Diedit, pukul 14.10. Tutup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!